Mantan pejuang asal Sumatera Utara berharap pemerintah memberikan tunjangan dan kesejahteraan bagi mereka. Meski selama ini pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap kalangan mantan pejuang. Saat ini sedikitnya 3 ribuan mantan pejuang yang ada di Sumatera Utara masih membutuhkan tunjangan kesejahteraan. Salah seorang veteran mantan pejuang Irian Barat mengatakan mereka masih membutuhkan kesejahteraan. Apalagi beberapa pekan lalu ada pidato presiden yang menyatakan akan memberikan tunjangan pada pensiunan. Perhatian terhadap veteran ini mendapat perhatian khusus oleh pengurus Partai Solidaritas Indonesia di Kota Medan. Ketua PSI Sumut Fuad Ginting mengatakan mereka sengaja memberikan bintisan lebaran pada puluhan mantan pejuang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan pemuda partai kepada pendahulu bangsa. Dalam bulan Ramadan ini, PSI Sumut sengaja menggelar kegiatan sosial untuk memperhatikan kalangan masyarakat yang kurang beruntung. Sehingga partai juga memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat kecil.